Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melakukan pemeriksaan EKG kepada pasien atau perekaman aliran listrik jantung Pertama, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu, ini adalah alat EKG Kita harus memastikan apakah alat EKG ini bisa digunakan Pada EKG ini terdapat lid ekstermitas dan lid perikordin Pada lid sadapan ekstermitas, terdapat 4 sadapan Kita dapat mengidentifikasi berdasarkan warna dan juga tulisan yang ada di tabel Lid yang berwarna merah, terdapat tulisan R, kita letakkan di tangan kanan Kuning, terdapat tulisan L, kita letakkan pada tangan kiri Hijau, terdapat tulisan F, kita letakkan pada tungkai kiri Lalu, hitam, yaitu netral, kita letakkan pada tungkai kanan Yang kedua, terdapat 6 sadapan perikordial Kita dapat mengidentifikasinya berdasarkan warna dan tulisan yang ada pada kabel V1 berwarna merah V2 kuning V3 hijau V4 biru V5 orange Dan yang terakhir, V6 berwarna ungu Selanjutnya, kita pastikan apakah bantalan elektrodanya bisa kita tempelkan Kemudian ada kertas EKG yang sudah kita masukkan ke dalam mesin EKG Ada jeli Lalu, alkohol swab Sebelum melakukan pemeriksaan EKG Kita terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya perawat Yunita Sesuai instruksi dari dokter, saya akan melakukan pemeriksaan EKG kepada Ibu Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia Sebelumnya, bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu Nama saya, karakamunya Tanggal lahirnya 17 April 2 Baik, identitasnya sudah sesuai ya Bu ya Tujuannya dilakukan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi jantung Ibu Serta gambaran aktivitas listrik jantung Ibu Bu, sebelumnya saya ingin menginformasikan Alhamdulillah, Rumah Sakit Islam Sari Asi Aragma sudah menerapkan pelayanan syariah Di antaranya, ketika pemeriksaan EKG dilakukan oleh petugas sesuai gender Mengawali setiap tindakan dengan basmala dan mengakhiri dengan hamda Sebelumnya, saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu ya Di sini, saya akan menempelkan elektroda ini pada dada Ibu Kedua tangan dan kedua tunggal Ibu Apakah Ibu bersedia? Kemudian, perawat menutup tirai untuk menjaga privasi pasien Supaya aurot pasien tetap terjaga Tidak lupa, perawat mencuci tangan sebelum melakukan tindakan Serta membaca basmala sebelum cuci tangan dan hamdallah setelah cuci tangan Sebelum kita melakukan pemeriksaan EKG ini Mari kita bersama-sama membaca basmala ya Bu Bismillahirrohmanirrohim Di sini, saya akan membantu Ibu untuk melepas pakaian atas Ibu Dan jika Ibu memakai anting, gelang, atau logam lainnya Yang menempel di tubuh Ibu, bisa Ibu lepas terlebih dahulu Kemudian, gunakan sarung tangan bersih Sebelum elektroda terpasang pada pasien Terlebih dahulu kita bersihkan menggunakan kapas alkohol Kemudian, oleskan jeli EKG pada permukaan elektroda Tujuannya adalah agar konduksi listrik berjalan dengan baik Selanjutnya, kita pasang elektroda pada ekstremitas Pada pemasangan, jangan sampai terbalik Karena akan mempengaruhi hasil rekaman Pastikan bagian logam menempel pada permukaan pasien Untuk rekam ekstremitas list 1, 2, 3, AVR, AVF, AVL Dengan cara sebagai berikut Warna merah pada tangan kanan Warna kuning pada tangan kiri Warna hijau pada kaki kiri Dan warna hitam pada kaki kanan Bu, saya mohon izin untuk membuka baju ibu ya Selanjutnya, kita mencari lokasi pemasangan elektroda perikordial Litvi 1 diletakkan pada interkosta keempat garis ternum kanan Litvi 2 diletakkan pada interkosta keempat garis ternum kiri Litvi 3 diletakkan pada pertengahan V2 dan V4 Litvi 4 diletakkan pada interkosta kelima garis mid clavicula kiri Litvi 5 diletakkan pada aksila sebelah depan kiri Dan Litvi 6 diletakkan pada aksila sebelah belakang kiri atau sejajar dengan aksila lain Kita hidupkan monitor EKG Selama perekaman, pasien diminta untuk berbaring rileks atau tenang Karena gerakan yang dilakukan oleh pasien akan mengakibatkan gangguan atau ortofak pada perekaman EKG Bila rekaman EKG sudah lengkap terekam, semua elektroda-elektroda yang melekat di tubuh pasien dilepas dan dibersihkan dengan tisu Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan EKG Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk hasilnya nanti akan dijelaskan oleh dokter penanggung jawabnya ya Bu Baik Iisus, terima kasih banyak Dengan senang hati, syafakilah, semoga Allah lepas memberikan kesembuhan Amin Jika ibu membutuhkan sesuatu, ibu bisa tekan bel yang ada di sini ya Terima kasih ya Dengan senang hati, saya pamit ya Bu Assalamualaikum Perawat mencuci tangan setelah melakukan tindakan Berikan identitas pasien pada lembar EKG dengan menuliskan nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan tanggal pemeriksaan Serta perawat yang melakukan perekaman EKG harus mencatat nama dan parah Terima kasih